Intro What's up boys? Jadi hari ini kita dari Love Boys mau coba nge-review ya Hari ini ada laptop gaming dari Asus ROG Republic of Gamers Dimana yang mau kita review ini unitnya itu GL553VD ya Nah ini nih GL553VD Dimana laptop ini sendiri udah pake prosesor i7-7700HQ ya Dimana prosesor ini tuh udah prosesor terbaru yang dinamakan oleh Intel itu Prosesor Kaby Lake Yang bisa dikatakan masih lumayan baru lah sekarang ini Udah gitu buat VGA-nya sendiri atau graphic card-nya sendiri tuh udah pake GTX 1050 Yang udah 4GB dan juga udah GDDR5 Udah gitu buat RAM-nya Laptop ini udah 16GB yang udah dual channel 2x8GB Dan juga laptop ini sendiri udah dilengkapi dengan Solid State Drive atau SSD Dimana disini SSD-nya itu udah 128GB Jadi udah lumayan banget lah udah pasti cepet banget nih buat nge-gaming Udah gitu dilengkapi juga HDD-nya ada 1TB Yang ya udah cukup lah kalo buat simpen-simpen file sih udah cukup Dan juga Oh iya beratnya beratnya laptop ini ya standar sih Sekitar 2,5kg lah standar buat laptop gaming-gaming biasa yang ukuran 15 inci Ya segitu aja ya buat speknya Sekarang bisa kita coba buat unboxing dulu ya Disini mau coba saya unboxing Nah bisa dilihat sendiri ini kotaknya Isi kotaknya lumayan keren Wah laptopnya nih diangkat dulu nih Nah ini sendiri Apa unit laptopnya disini Udah gitu di dalam kotaknya Bisa kita lihat nih kompakmen-kompakmennya Disini ada power brick-nya nih Power brick-nya Ini Asus Udah itu disininya ada Power cord-nya Atau kabel power-nya yang dicolok ke chasanya Biasalah Yaitu disini ada ya buku-buku CD Gak penting nih gak penting punya Nah gitu aja sih isi kontaknya Konten kotaknya Ya Sekarang kita geser ke laptopnya sendiri Nah disini laptopnya sendiri bisa kita lihat ya ROG Republic of Gamers Disini materialnya itu adalah brush metal Atau bahasa Indonesia nya bisa dibilang Seperti ya besi yang disikat digosok gitu ya Brush metal Jadi udah Udah Apa Mengkilap-mengkilap gitu Nah bagusnya brush metal ini sendiri Materialnya itu Mau kita pegang kayak gimana pun Itu sedikit sedikit jarinya Jadi ya gak terlihat Gak gampang terlihat kotor Disini ada Kensington Lock Ada optical drive dan juga USB 2.0 yang biasa buat colok pause Dan lain-lain Di bawah layarnya ini ada SD card reader ya Yang sekarang ya udah mulai kurang relevan sih Udah gak penting Dan di sisi kiri layar kita lihat ada audio combo jack Udah kayak HP ya Jadi input dan output jadi satu Udah itu disini ada USB 3.1 Ada dua slot USB 3.0 Ada HDMI dan ada juga LAN port Dan di bawahnya ini ada X-host Oh ya berarti X-hostnya cuma ada satu ya Hanya di sebelah kiri Dan yang terakhir ada power jack disini Yang sangat disayangkan sendiri itu Unit ini Ya gak ada display port sih Jadi ya gak bisa Di output ke monitor yang 144Hz refresh rate-nya Sayang sekali Sangat disayangkan Nah bisa dilihat sekarang ini di bagian bawah laptopnya Lumayan keren ya Ada desain-desainnya sendiri Di bawahnya jadi gak cuma di atasnya aja Di bawah juga didesain oleh ROG Udah gitu bisa kita lihat Belum ada special housingnya sih Jadi untuk upgrade-upgrade itu tuh Misalkan mau upgrade SSD Mau nambah SSD atau nambah RAM itu Masih agak sulit Agak ribet Karena gak ada special housingnya sendiri Udah gitu buat baterainya ini Udah baterai tanem ya Jadi gak bisa dicabut Pasang lagi sih baterainya disini Udah gitu disini rubber padnya ini Ya lumayan keren lah Karena beda warna gitu Jadi lebih mencolok Begitu Nah coba sekarang Kita cek bagian dalam laptopnya ya Wah First impressionnya Atau kesan pertama saya Saat membuka laptop ini Buildnya itu sangat kokoh Pada saat saya membuka layarnya ini Sama sekali tidak ada getaran ya Ini buildnya sangat kokoh Di dalamnya juga Udah brush metal ya ini Materialnya Jadi sama sekali Kalau misalnya kita sentuh ini Sidik jari ini sedikit Sangat sedikit sekali Udah gitu buat touchpadnya Masih material biasa Keyboardnya juga sudah berasa Agak tactile-nya sudah ada sedikit Tekanan balik saat kita Mencetnya ini Udah gitu disini Ada power button-nya Dan untuk layarnya sendiri ini Udah anti-glare disini Nah layarnya ini Udah menggunakan teknologi TN ya Kita coba nyalain dulu aja Laptopnya Kita lihat Jaroannya isinya gimana Nah sekarang Kita juga udah nyolok power jacknya nih Udah kita coba nyalain dulu ya Disini power button-nya Coba saya pencet Wah Untuk keyboardnya ini sendiri Juga udah RGB ya Lightingnya Jadi nyalainya itu Udah kita bisa pilih warnanya Gak cuma warna tertentu Disini udah banyak warna Yang bisa kita pilih Ya nah ini display-nya sendiri Seperti yang saya tadi bilang Masih menggunakan TN Atau twister pneumatic Cuma dari warnanya Bisa saya lihat ini Warnanya lebih oke sih Sudah seperti IPS Disini warnanya Menurut saya Gak seperti layar-layar laptop lainnya Yang menggunakan TN Karena warnanya disini Menurut saya Udah bagus Udah rich Udah kaya gitu warnanya Udah Gimana Nongol lah istilahnya Warnanya Oh iya Belakangnya juga nih Di atas laptopnya ini Udah illuminated Udah nyala sih Dan saya lupa mention Nah disini Jadi ini Lama ROG Dan disini ada dua sisi ini Udah nyala semua Oke guys Sekarang kita mulai Coba benchmarkingnya ya Nah aplikasi pertama Yang bakal kita coba Buat benchmarking laptop ini Itu Cinebench R15 Dimana Aplikasi ini tuh Bakal mencoba Sekuat apa sih Processing Dan juga Ya graphic card Dari laptop ini Dimana Graphic cardnya itu Akan diuji dengan Ya memberikan OpenGL Yang akan dites Dan juga Processing powernya itu Akan dites CPU Ya CPU processing powernya itu Di Cinebench R15 ini Nah Laptop ini Dapat Skor yang lumayan tinggi ya FPS nya ini 99,9 ya Jauh di atas 60 fps Nah Untuk aplikasi kedua Yang kita buat Ngetes ini Kita Make Benchmark Valley ya Jadi disini tuh Kita mau ngetes Sebagimana kuatnya sih Persis power Dan Lebih tepatnya lagi Lebih intinya lagi Itu kita ngetes Kekuatan dari Graphic cardnya sendiri GTX 1050 4GB GDDR5 ini Sekuat apa sih Kita bisa lihat Untuk benchmarking app kita Yang ketiga ini Kita akan menggunakan Heaven DX Blast Sebenarnya sih Heaven DX Blast ini Dengan benchmark value tadi Mirip-mirip Cuma yang dites disini Itu grafiknya Ya sedikit berbeda lah Dimana Kalau Heaven DX Blast ini Menguji tekstur-teksturnya Benchmark value yang tadi itu Lebih menguji ke partikel-partikel Udah keluar nih Hasil Heaven DX 11-nya Bisa kita lihat disini Average FPS-nya itu Ada Di 37,7 FPS Frame per second Ya Untuk benchmarking keempat ini Kita akan coba Pakai Geekbench 4 ya Jadi Aplikasi ini Kita gunakan Untuk ngetes Processing power Dari laptop ini sendiri Yang dimana Processornya yang tadi Menggunakan i7-7700HQ Yang paling baru Baru keluar tahun ini Ya Hasil dari Kickback 4 ini Udah keluar ya Dimana Hasil single Single core-nya ini 4559 Dan hasil Multi core-nya ini Ada di 13829 Yang bisa dikatakan ya Kalau misalkan Untuk processing power-nya Sih udah Mumpuni banget ya Nah Jadi Udah ya Kira-kira Buat benchmarking epek Sekitu dulu aja lah Karena angka-angka Udah bikin fusing juga nih Jadi sekarang kita coba aja Ngetes Pake game ya Dan game pertama Yang bakal kita coba Buat ngetes Staptop ini Adalah Dota 2 Seperti yang kita tau Dota 2 Gamer di Indo Itu banyak banget Ya udah Game universal Gamer-gamer Indo lah Nah disini Sekarang Kita coba Pake hero Invoker ya Karena ya Kita tau Skillnya itu Demanding banget lah Buat grafik card Berat gitu Buat grafik cardnya Nah ini Bisa kita lihat Invoker udah nge-spam Banyak banget skillnya Tapi ya FPS-nya Oke lah Dimana Yang Skillnya udah banyak Keluar ini Ya sekitar 60 Di bawah 60 Sedikit di bawah 60 Nah Kita move on Dari Dota 2 Game kedua Yang mau kita coba Buat benchmarking Laptop ini Adalah CSGO Atau Counter Strike Global Offensive Nah Game ini Sebenernya ya Lagi-lagi Grafiknya sih Gak gitu berat Cuma ya Yang mau kita lihat itu adalah Counter FPS-nya Berapa FPS yang bisa dicapai Saat memainkan game ini Nah Bisa kita lihat Sekarang Kru kita lagi Nembak-nembak Biasa aja Belum ada lawan player lain Disini FPS-nya bisa mencapai 280-an Yang bisa kita bilang Ya Cukup tinggi lah Tinggi nih disini Nah Sekarang coba Tembak-tembak Ya Kira-kira Drop ke 270-260 Balik ke 280 Stabil disitu Kira-kira Nah Kalau buat main Sekitar 250 lah Kalau misalnya ada musuhnya Nah Sekarang kita coba Abis main CSGO Kita bakal main GTA 5 Disini Karena game-nya Buat variatif Dari setting-nya Kita bakal coba kasih lihat dulu Setting-nya disini Ya Beberapa Seperti texture dan shader Kita coba Very high Shadow-nya Ya high aja Karena Ya memang ini Masih GTA 1050 Begitu Cuma ya rata-rata Udah very high lah Kita coba Disini grafiknya Ya Kita coba dulu Di gameplaynya Bisa kita lihat Disini Masih 60 fps Begitu ya Di setting-nya yang tadi Setting-nya high Dan very high Untuk laptop ya Yang baru pake GTX 1050 ini Udah bisa dikatakan Oke banget lah Buat main GTA Tuh Gambar udah oke Shadow semua udah oke FPS masih di atas 60 ya Bisa disikitar 70 Nih Bisa kita lihat Ya Nah sekarang Kita coba Nembak-nembak Pake Rocket launcher Boang-boang peluru Gak apa-apa Kita coba lihat dulu FPS-nya masih Di atas 60 Jadi ya Bisa kita bilang Kalau buat main GTA 5 Udah top lah Udah aman Begitu Ya Abis tadi Kita udah beres main GTA Sekarang kita bakal coba Ke game yang hype Kira-kira tahun lalu ya Yaitu Overwatch Nah Di game FPS ini sih Sebenernya Grafiknya Dibilang Demanding banget sih Enggak Cuma ya Banyak actionnya Begitu Nah disini kita coba Pake Mei Baru sudah ngeluarin Ulti Dan bisa kita lihat FPS-nya masih jauh Di atas 60 Standarnya itu Di sekitar 90 Sampai 100 Tadi buka ulti aja Baru turun ke 70 Sampai 80 Jadi bisa kita Pastikan nih Kalau bisa main Overwatch ya Ya rame-rame juga Mau hero-nya banyak juga Udah pasti Aman lah Begitu Experience-nya Udah Pol lah Buat main game ini Udah Enak banget Oke boys Jadi gitu aja Kira-kira benchmarking kita Buat app-nya Dan juga buat game-nya Nah sekarang Ada sedikit Ya pesan dan kesan Dari kita Note boys Buat laptop ini Pertama sih Keluhan saya Cuma di Speaker ya Speaker-nya itu Ya Suaranya gimana sih Kalau kita mau bilang Suara agak kaleng sih Karena disini tuh Speaker stereo Berasa mono Begitu Suaranya cuman Berasal dari satu sumber Jadi kurang oke Dan juga Bisa kita lihat nih Exhaust-nya itu Cuman di satu sisi Cuman di sisi kiri layar Otomatis Kalau misalnya dibuat main Ya sisi kiri layar ini Panas Begitu Dari sini Sampai sini tuh Ya berasa Lumayan panas lah Begitu Nah untuk Point plus-nya lagi Untuk laptop yang di harga Sekitar 16 jutaan ini Sudah pakai SSD Dan Ya keyboardnya juga Sudah lighting RGB Sudah kita bisa Pilih warnanya Dan juga untuk Build quality-nya Ya untuk Build quality-nya ini Sudah sangat kokoh Sekali begitu Layarnya ini Tidak ada getaran sama sekali Waktu dipakai main Ya keyboardnya Ini juga enak Oh ya Cuman saya juga lupa Disini Untuk touchpad-nya ya Agak sedikit kurang oke Oke sih kualitasnya Karena waktu digerakkan Dan dipencet ini Agak bingung gitu Mana pencet kanan Biar pun ada Separatornya di tengah Ya tapi Kalau mau dibilang ya Untuk laptop gaming Sudah pasti kita pakai mouse Begitu Jadi itu bukanlah Hal yang Menjadi Suatu masalah besar Untuk laptop ini Ya jadi Kira-kira Gitu aja guys Review laptop GL553VD Dari ASUS ROG ini Ya Jadi saya bawa dari Noteboys Sending out Oh iya boys Saya berlupa Jangan lupa ya Untuk nge-like video ini Dan juga share video ini Ke teman-teman Dan jangan lupa juga Buat subscribe ke Noteboys Karena Kita bakal Ngeluarin banyak video-video Kita review yang baru lagi Dan juga Jangan lupa komen di bawah Kalau misalkan Para boys kalian Itu mau lihat Atau mau request Kira-kira ada tag Atau gadget apapun Yang mau direview oleh kita Kita bakal berusaha Untuk nge-review Semua gadget yang Mau kalian review Gitu aja Sekali lagi Saya Bola Sending out Sending out Sending out Sending out Sending out Sending out